untuk mencapai sasaran kurang lebih sekitar 2 jam pasukan yang sudah kami sampaikan adalah gabungan dari pasukan Indonesia Amerika dan Australia penembak dengan peluru tajam dan ini dilakukan bukan hanya oleh prajurit infanteri yang menggunakan senjata perorangan tetapi juga digunakan oleh kesenjataan lain yang tugasnya memberikan bantuan tembakan seperti dari artileri medan dengan roket tadi ya